Yang penting RUU disusun untuk menyelesaikan problem-problem yang selama ini ada di kawasan Jakarta. Yang penting RUU disusun untuk menyelesaikan problem-problem yang selama ini ada di kawasan Jakarta. Jadi kita lihat ada persoalan panah, misalnya kita lihat kasus kampung aparium, kasus bukit duri, kasus sekarang juga kasus di kampung bayam, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah dipastikan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti panah itu. Karena banyak di Jakarta ini irisan antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Nah dengan adanya undang-undang yang spesifik, maka harapannya problem-problem seperti bisa selesai. Jadi menurut saya yang penting bukan soal siapanya yang ditugaskan atau dituju atau dipilih saja, tapi bagaimana RUU menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta. Di Jakarta ini bukan hanya pusat kelihatan perekonomian, ini juga pusat kelihatan kebudayaan. Saya mengharapkan juga dari RUU ini ada pengaturan endowment, dana abadi untuk kegiatan kebudayaan. Sehingga Jakarta sebagai pusat kegiatan kebudayaan juga bisa maju. Dan bidang-bidang kebudayaan itu kan banyak sekali. Lalu persoalan juga tentang pembangunan infrastruktur dasar seperti soal air, air minum khususnya, kemudian transportasi. Itu semua perlu kewenangan yang diberikan cukup luas kepada MPJ Kewenangan di Jakarta. Supaya bisa memastikan pasokan kebutuhan terpenuhi air minum di Jakarta, pasokannya dari luar, wilayahnya di luar Jakarta. Jadi kembali kepada pesan pertama saya, RUU ini perlu menjadi solusi atas problem-problem yang selalu ada. Jangan sampai RUU ini membuat problem baru yang sulit nanti penerapannya.